Hi guys, jumpa lagi dengan kami The Wardanas, salam sejahtera untuk kita semua Oke, jumpa lagi ya dengan The Wardanas ya Di video kali ini masih ngebahas tentang fighter yang di banner 3 Orochi ini ya Tapi sebelum kita mulai, terima kasih dulu untuk kalian yang sudah subscribe dan sudah support channel ini Dan bagi kalian yang belum subscribe atau kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini Jangan lupa di subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya ya Sehingga nanti jika ada info terbaru dari kami, kalian bisa langsung mendapatkannya Oke, ini video lanjutan ya, seperti tadi kita bahas ya Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas Orochi Yashiro ya Untuk video Orochi Yashiro kalian bisa cek di link di atas ini ya Nah, kali ini kita mau bahas yang kedua nih Yaitu Orochi Sermi Oke, kita langsung aja ya Mulai ya, kita cek di kodex dulu ya Oke Seperti biasa, Orochi adanya di 97 ya Oke, Orochi Sermi Kita cek Skillnya dulu, leader skillnya ya Increase green element fighter attack by 45% And critical rate by 6% Tapi HP-nya dikurangin 10% Dan HP recovery-nya berkurang 50% Seperti itu ya Biasa aja sih, ininya ya Skill ininya Leader skillnya sangat biasa banget Cuman buat green element juga Cuman attack 45% Tapi criticalnya yang bagus ya, 6% Lumayan Cuman disini Decrease HP 10% Minusnya ya, karena buat green element ya Terus ada minus HP juga 10% Seperti itu Leader skill biasa aja Lalu kita lihat skillnya ya Yang pertama Damage Nah, ini ada 50% Chance to Stun enemy 1,2 detik ya Terus Drop lightning juga Terus Skill cooldown 2 second Wah, berarti kalau di PvP lumayan ya Kalau musuhnya udah keluarin skill Cooldown-nya ditambahin 2 detik loh Lumayan Bisa nggak Bisa nggak bisa keluar skill musuhnya ya Selama itu ya 2 detik ya Lalu Yang kedua Ada stunnya juga 2 detik Tapi chance-nya 50% ya Nggak selalu masuk 50-50 ya chance-nya Lalu Shock damage juga Ada DOT ya Selama 7 detik Seperti itu ya 35% Tapi Dari attack ya Shock damage-nya Lalu yang ketiga ini Waduh Ini ya Target rollnya 4 detik ya Jadi Musuhnya nggak bisa roll Selama 4 detik Kalau Skill ini mendarat ya Atau Kalau musuhnya dari keadaan guard pun Tetap kena Jadi tetap nggak bisa roll dia Terus Dia dapet super armor 3 detik Selama ini ya Ketika menggunakan skill ini ya Jadi ini Bener-bener Skill PVP Kalau saya bilang ya Kita nggak bisa roll 4 detik tuh Waduh Jadi samsak ya Kayaknya Jadi samsak nih Kalau kita nggak bisa roll Cuman bisa defend doang ya Tangan bisa guard Jadi samsak sih Finisher-nya Limit saja Tipenya bless ya Kita coba lihat tadi Bless, bless, strike ya Berarti ini mayoritas Bless sih skill-nya Strikernya Bisa stun juga Stun enemy ya Cuman untuk Single target 1,5 detik Oke langsung Kita preview skill-nya Lumayan ya Ini sepertinya Kalau Kalau saya lihat Kayaknya harusnya skill 3 dulu ya Karena kita Langsung Nggak bisa roll gitu ya Musuhnya langsung Nggak bisa roll Terus Skill 2-nya Nah skill 2-nya ini Seperti skill Skill 1-nya G units ya Auto target ya Berarti ada di Musuh ada dimanapun Dia Target ke situ gitu Tanpa perlu diarahkan Tanpa perlu musuh ada di Dekat kita Itu langsung bisa Oke Itu tadi Coba kita ulang lagi Nah skill 3-nya Diangkat ke atas ya Pasti Enak buat Melanjutin kombo Skill 1 juga Mental ke atas Kalau skill 2-nya Otomatis Skill 2 Saya rasa Ini agak tricky Bisa tergantung situasi Dan kondisi ya Kalau menurut saya ya Jadi Kalau pas lagi di PVP Atau musuh dari keadaan jauh Kalian mau Mau keluarin dulu Skill 2 Juga gak ada masalah Dan musuhnya juga bisa Stun juga Ada probability Untuk stun juga ya Oke kita lihat Core effectnya Bless Skill damage 12% Karena emang Mayoritas skillnya damage Bless yang Dinaikin yang Bless ya Lalu penetration Yang ketiganya Wow Dia immune to Stun ya Berarti untuk Factor-factor yang Punya Punya Stone Ke dia gak bisa masuk nih Jadi dia ini Factor yang Anti-stone ya Terus Decrease enemy attack 4% Selama 7 detik Ketika Menggunakan Active skill Dan ini stack Sampai 5 ya Berarti totalnya bisa 20% Terus Decrease enemy power Juga 4% Berarti Udah Musuhnya Skill cooldownnya Dilamain Dikurangin lagi Power bar nya 4% Attack nya dikurangin juga Sampai maksimal 20% Waduh Ini kejam ya Iroh kejam ini Terus Yang selanjutnya Remove attack Decrease Debuff Ultimate move Jadi kalau Kena Remove Kalau kena attack Decrease Debuff Kalau kita kena Debuff yang Mengurangi attack Begitu kita Meluarkan Ultimate move Itu Langsung hilang Debuff nya langsung Hilang Dan Sekali lagi Ngestone enemy lagi Jadi ini Begitu mengeluarkan Ulti Bisa Stun target Ya Seperti itu ya Stack count Kali 1,2 detik Maksudnya Stack count Gimana ya Maksudnya Saya kurang tahu nih Nah ini saya kurang paham Disininya ya Nanti mungkin Kalian ada yang Lebih paham Bisa Tulis di komentar ya Yang berikutnya Attack Namain attack 1050 Lumayan Terus dia Kalau kena freeze Durasinya Berkurang 30% Ya Kalau kena freeze Durasi berkurang 30% Terus Yang berikutnya Power gain 20% Lumayan besar Biasanya 15% Seperti Orochiyashiro Kemarin hanya 15% Ini 20% Lumayan Terus Increase critical rate Juga 3,2% Core nya lumayan Core efek nya lumayan Kalau menurut saya Ya Lumayan Lumayan bagus Core nya Kalau menurut saya Oke Langsung aja Kita coba Impresi nya Di Seperti biasa Kita coba Di time attack Kita coba Impresi nya Seperti apa Terutama Skill Skill nya Eh Saya salah Sebentar Bukan yang ini Nah Ini Sengaja Saya Leader nya Saya pakai yang lain Supaya Intinya Saya melemahkan Di video sebelumnya Saya sudah pernah bahas Intinya Supaya Tidak terlalu cepat mati Musuh nya Oh iya Untuk Kalian yang Belum menyelesaikan Tap attack Untuk dapat SS reward nya Kalian bisa Saksikan videonya Kebetulan Saya juga pakai Vector Orochiyashiro Videonya Kalian bisa lihat Di link ini Oke Ini kita langsung Ganti dulu Kita langsung ganti Orochiyashiro Ini Tadi Saya rasa Skill 3 Dulu ya Opening nya Skill 2 Nah ini Kalau ini auto Nah itu ada di mana Target nya ada di mana Kalau buat PVE sih Tidak terlalu berguna Kalau menurut saya Skill 2 nya Lanjut skill 1 Nah skill 2 Dijadikan akhiran Pasti bisa Karena dia Auto kan Auto target kan Kita tidak perlu Dekat juga kena Seperti itu ya Oke kita coba lagi 3 1 Nah ini 2 nya Tuh kebelakang aja Bisa dia Lakinya seperti itu ya Auto targeting ya Skill 2 nya Jadi kalian bisa Kondisikan lah Kalau kalian memang Perlu gunakan Skill 2 Saat misalkan Musuh nya lagi jauh Lagi mundur-mundur Pas PVP ya Misalkan Kalian bisa gunakan itu Oke Ini kita coba Ini yang ini agak tebal Darahnya Kita coba dulu 3 1 Nah kalau udah cornering Gini udah pasti enak Kita coba sambung Dengan ulti Nah seperti itu ya 3 1 2 ya Kalau 2 karena Di akhir Karena dia otomatis Mau ada dimanapun Misalkan kita Nggak cornering pun Skill 2 pasti kena Tapi kalau udah cornering Kalian bisa sambung Dengan ulti juga Sekalian Biar lebih mantap ya Oke Coba Nah ini lagi Super armor Musuh nya gak mental-mental Nah udah mental Nah skill 2 nya Skill terakhirnya Skill 2 Kalian bisa sambung Dengan ulti Kalau ulti belum ada Kalian bisa sambung Dengan attack Biasa juga sih Enaknya disitu ya Ini kombonya Saya rasa juga Nggak Urutannya Ngacak juga Nggak ada masalah sih Kalau saya lihat ya Karena skill 2 nya Auto target Nyambung kemana-mana sih Dari mana Kalian mulai pun Nggak ada masalah Tapi Saya rasa Lebih enak Pakai skill 3 Karena skill 3 nya Kan kita maju Seperti ini Buat cornering Buat cornering Lawan Seperti itu Nah musuh nya Apalagi di atas Begini Aduh enak banget Saya rasa Combo Nggak ada masalah Tergantung situasi Dan kondisi Tapi kalau Memang lagi Situasi normal Seperti ini 3 dulu Karena musuh nya Udah jelas Nggak bisa roll Nggak bisa roll Tinggal sambung aja Dan posisi guard pun Dia tetap kena ya Jadi Kalau udah kena ini Mungkin nggak berkutik Kayaknya ya Kayaknya Lawan di pvp Juga nggak berkutik Karena Ditambahin lagi Skill cooldown nya 2 detik ya Untuk musuh nya ya Oke Wah terpena stun kan Ada probability Untuk stun juga Oke ini saya Abisin dulu Anak buahnya dulu Loh Mati Sorry Sorry Saya terlalu Ini ya Terlalu santai Mainnya Terlalu mudah Dipukul tadi Oke saya ulang lagi Dari awal ya Biar lebih Jelas ya Oke Kita langsung ganti Nah kalau keadaan jauh gini Misalkan Kalian mau langsung keluarkan 2 gitu Misalkan di Di keadaan pvp ya Itu bisa juga Nah ini skill Skill satunya kan Musuh di atas terus nih Jadi sangat Sangat mudah Kalian Skill 3 1 Terus attack biasa juga Kayaknya masih bisa disambung kan Kan gini Misalkan Dengan kondisi Nah seperti ini kan Dengan kondisi Misalkan skill 2 kalian Delay gitu ya Kalian bisa sambung dengan Attack biasa dulu Sambil tetap Cornering lawan ya Nah kita Cornering seperti ini Sudah mati kayaknya musuhnya Sudah kena Sudah kena ya Dan itu juga skill ultinya Yang Pakai 5 bar itu juga enak ya Dari jarak jauh bisa Kena ya Lagi melayang gitu Attack biasanya juga enak sih Jadi ini Sangat benar-benar bisa disambung Cuman sayangnya Attack biasanya Gak ada uppercutnya ya Sayangnya itu aja Jadi sangat bergantung Sama skillnya Oke Oh sudah mati Oh masih bisa kena Tapi Oh Tuh keluarin ulti yang stun yang belakang ya Ternyata ya Stun dia ternyata bisa All ya Kayaknya ya Ternyata kita keluarin ulti Yang stun yang belakang malahan ya Aneh juga ya Berarti stunnya bisa ke semua arah berarti Baru tau saya juga Ini kita langsung keluarkan Nah ini ya Ultinya seperti ini dari jauh Langsung kena Jadi gak perlu jarak dekat ultinya Yang penting arahnya sesuai Nah jarak seperti tadi ya Kurang lebih Nah Kalau udah cornering sih Selesai sih sama dia ya Oke Kena tabok ya Oke Seperti itu ya Impresinya ya Jadi Kombo nya sih Bisa Dari mana aja Sebenarnya Tapi lebih enak Dari Dari Apa Dari 3 dulu Karena Terutama untuk pvp Karena langsung Mengunci Musuhnya Supaya gak Gak roll ya Seperti itu Nah Skill 1 2 nya Bisa untuk cornering Seperti itu Jadi Saya rasa ini bagus banget Apalagi Ditambah dengan probability Untuk Stone juga ya Seperti itu Jadi Langsung deh Ke kesimpulan Kesimpulannya Kalau Kalian Punya ini Kalian misalkan Dapet nih Atau kalian memang Pengen punya ini ya Kalau kalian punya ini Kalau di komparasi Dengan siapa ya Gak ada komparasinya Kalau Kalau dia ya Paling kita komparasi Sama units lah ya Yang sama-sama Tipe attack Terus Elemen hijau Dan Skill nya Hampir Hampir sama ya Hampir sama Ada Istilahnya Auto target tadi ya Skill nya hampir sama Kalau untuk PVP dan efek-efeknya Ini enak Toro Cisermi lebih menang Dibanding units ya Tapi kalau Menangnya sedikit lah Kalau menurut saya Menangnya sedikit Ada units itu ada Ada skill 3 nya itu Juga enak banget Buat mentalin lawan ya Tapi jeleknya Kalau skill 3 nya Units itu Lemah sama Super armor Kalau kalian lihat Di live saya yang kemarin Saya coba PVP pakai units ya Saat musuhnya super armor Ditabrak Gak mempan Atau dalam Kalau gak Saya kurang tahu Tapi Kalau musuhnya super armor Ditabrak itu Kurang mempan Sama units Gak mempan Malah berhenti Biasanya kalau ditabrak Units nya lewat Ke belakang musuhnya Karena ini gak Dia berhenti disini Yaudah jadi makanan Malahan si units itu ya Seperti itu Itu lemahnya units sih Nah kalau dia gak Skill 3 nya udah keluar Musuh udah gak bisa roll Nah jadi udah Udah enak banget sih Apalagi kalau disambung Sama skill 1 nya Dia bisa stun Units lemahnya Dia gak ada efek apapun Itu lemahnya ya Mungkin ke depannya Units Kemungkinan akan di buff Tapi kita juga gak tau ya Kalau ngeliat sekarang Kondisi sekarang sih Kemungkinan units Akan di buff Seperti ini kan Tadinya juga Faktor-faktor ini Kalau di Jepang Juga mengalami perubahan Kalau kita di Jepang Udah versi terbarunya Versi buff nya Kalau di Jepang dulu Gak seperti ini Seperti itu Jadi Kalau sekarang Kondisi sekarang Sama units Ini masih menang Setengah tingkat Doang sih Itu Units itu Unggulnya Sebenernya di skill 3 nya Tapi ya itu tadi Kalau musuhnya super armor Jadi Lemah banget Units akan Akan itu ya Oke jadi Itu tadi ya Kesimpulannya Kalau di compare Sama units ya Cukup baik Cukup baik Cukup baik Kalau kalian Yang kemarin Gak sempet Dapetin Paul Gak sempet Punya units juga Ini Sangat baik Buat kalian Terutama untuk Elemen hijau Elemen hijau Tipe attack Sangat baik ya Oke Sekian dulu ya Review dari Saya Sampai jumpa Di video berikutnya ya Thank you Bye bye Sekian dulu Video kali ini Sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa Dukung terus Dan subscribe channel ini ya Supaya kami semangat Membuat konten-konten baru Silahkan klik tombol like Jika suka dengan video ini Akhir kata Mohon maaf Jika ada kesalahan Dalam penyampaian Salam sejahtera Untuk kita semua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax